Hai ya Selamat pagi sekarang saya mau coba ini ya tutorial bikin grafting sambung pucuk ini cara yang paling mudah untuk pemula ya ini presentasi keberhasilannya bisa di atas 90% ya dibanding dengan sambung sisip jadi yang pertama itu kita siapkan ini ya pertama siapkan root stoknya dulu ya yang udah tumbuh ya nih kebetulan ini udah tumbuh ya udah bersulur juga nih udah tumbuh sulur ya banyak ya jadi ini udah layak untuk digrafting sambung pucuk ya Nah ini kita lihat dulu batang yang mau di sambung pucuknya itu sebesar apa ya sebesar ini kita cari entres yang diameternya kurang lebih sama ya ini tadi saya udah coba cari ya udah saya potong di bagian sini ya bagian ruas ke-3 ke-4 yang sama ya kurang lebih diameternya udah beda dikit nggak apa-apa terus cari yang Hai mata bootnya itu bagus ya seperti ini kurang lebih seperti ini Hai nah ini mungkin saya pakai satu boot aja yang bawahnya lebih bagus supaya lebih fokus nantinya oke kita coba grafting ya alat-alat yang disiapkan ya cuman ini aja silet siletnya harus dikasih alkohol dulu gunting sama label aja Oke kita mulai ya oke ini siletnya kita kasih alkohol dulu ya supaya steril untuk roadstock ini saya pakai rotok impor ya polsen ya katanya sih polsen KW tapi pertumbuhannya yang bagus sekali di saya Oke kita potong disini sisakan dua daun kita buang oke biar lebih jelas hai 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 ini andresnya Hai saya pakai satu mata tunas saja ini saya buang Hai disisakan kurang lebih setengah senti sampai satu senti ya di atas Hai mata tunas hai 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 ini hasil guntingannya kita rapikan lagi pakai silet ya Hai nah hai hai oke Oh ya kita bungkus pakai para film ya hai 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 tarik dulu untuk mata tunasnya enggak perlu dililit oleh para film kita lewati saja hai 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 supaya lebih cepat Sprout ya nah hai 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 Oke ini cukup hai 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 lalu sekarang kita potong hai 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 minyak dulu kita rapikan dulu hai 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 potong lancip ya hai 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 usahakan simetris ya kiri dengan kanan hai 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 seperti ini Hai ini kita perhatikan arah mata tunasnya ya ini arah mata tunasnya kesini yang ini yang di bawah yang yang dirustok menghadap ke sana jadi harus berseberangan ya supaya lebih bagus ini kepanjangan kayaknya kita potong dulu tinggal kita belah tengah saja tinggal kita belah tengah di sini oke segini cukup lalu kita sipkan kita angkat siletnya tinggal kita rapikan saja dari pinggir oke kita tinggal balut dengan para film ya selamat menikmati sampai benar-benar kencang ya di sambungannya Oke cukup segini jadi ini draftingan ini kita simpan di tempat teduh ya kurang lebih selama satu minggu ya biasanya satu minggu udah Sprout ya nggak perlu disiram dulu ini kalau media Hai cukup lembab saja ya nggak perlu basah itu kalau basah malah sambungannya nanti becek dan bisa gagal ya Oh iya kita kasih label dulu ya penamaan graftingnya ini apa emir 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 roadstocknya potion tempel disini biar tidak lupa oke sekian kita tunggu terubusannya ini update di hari ketiga ya hari ketiga setelah grafting ini kondisi mata bootnya masih belum ada penampakan ya mulai sedikit aja itu mulai membengkak ya sedangkan ini di ketiak-ketiak daun rootstocknya ini muncul ya muncul tunas baru ya ini sebaiknya kita hilangkan saja supaya tunas yang disini lebih dapat nutrisi ya ini kita buang ini juga kita buang nih kita buang tunas yang diketiak oke ini mungkin tiga hari lagi udah bisa Sprout nanti saya update lagi ya ini sekarang hari ke-11 hari ke-11 ya hari ke-11 ini samcuknya ternyata berhasil ya ini udah mulai terubus nih biasanya kalau udah Sprout gini cepat pertumbuhannya sambil kita lihat lagi kali-kali ada yang tunas dari rootstock yang muncul kita potes lagi ya semacam ini nih kan muncul lagi nih kita potes lagi nih jadi nutrisi langsung ke atas ini update hari ke-11 ya nanti hari ke-14 atau ke-15 saya update lagi lah biasanya udah cepat tingginya oke ini penyiraman udah bisa dilakukan ya cuman sedikit aja asal lembab aja kalau kalau masih lembab bawahnya nih lembab kayak gini kayaknya enggak perlu deh kalau medianya kering kering sekali ya baru boleh disiram sedikit aja oke nanti kita update lagi ya tunggu ya ya ini update dua minggu ya pas 14 hari setelah grafting hari ke-14 ini pucuknya udah lumayan besar kan dibanding hari ke-11 kemarin ya ini udah ada satu dua tiga empat lima lima alai daun ya yang enam mungkin besok udah bisa keluar biasanya pertumbuhannya udah acir kalau udah begini minggu depan pasti udah bisa segini mungkin jadi di kondisi dua minggu ini udah bisa mulai di jemur ya jemur setengah hari dulu kalau nggak sampai jam 11 dulu deh dari pagi sampai jam 11 nanti udah agak daunnya agak besar baru mulai di tingkatkan lagi sampai jam 1 sampai jam 3 terus bisa full deh full sun full rain kalau udah sampai 10 daun oke sekian dulu lah tutorial grafting buat pemula ya dengan metode sambung pucuk ini tingkat keberhasilnya lumayan tinggi dibanding dengan cara cara-cara master yang grafting di sisip ya itu saya juga suka banyak gagal walaupun yang berhasil presentasinya belum terlalu banyak ya kalau cara grafting pucuk ini ya lumayan 90% berhasil walaupun memang lebih lama tentunya ya kita harus menumbuhkan rootstock nya dulu itu bisa satu sampai dua bulan kalau yang langsung grafting sisipkan paling rootstock sudah berkalus bisa langsung di sisip nantilah tutorialnya kalau saya punya cutting yang buat sisip saya videokan juga ya satu lagi yang minat bibit anggur ya saya udah mulai produksi sekarang sedikit-sedikit sedikit lah linknya ada di deskripsi ya saya jual via toko online disana itu bisa gratis ongkir ya ada di tokopedia dan di shopee ya tapi kayaknya yang di shopee belum bisa gratis ongkir kalau di tokopedia udah bisa ya ya bisa dilihat lihat dulu udah ada beberapa jenis bibit anggur disana yang udah ready oke terima kasih oke terima kasih oke 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 oke